Pemirsa Partai Gerindra dan PKB membuka peluang bagi partai politik untuk bergabung membentuk koalisi besar bersama Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR. Survei juga telah membuktikan elektabilitas Partai Gerindra dan Prabowo Subianto terus naik yang menjadi tanda-tanda pemenang pemilu 2024. Peluang bagi partai politik lain untuk bergabung dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya semakin terbuka lebar. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PKB Muhaymin Iskandar membuka peluang ini saat menggelar pertemuan di Ketan Negara Empat. Dalam pertemuan dua parpol koalisi ini, Cak Imin juga mengapresiasi elektabilitas Partai Gerindra dan Prabowo Subianto yang terus naik hasil sejumlah lembaga survei. Dalam pertemuan dua tokoh politik ini, Gerindra dan PKB juga membahas langkah politik pasca silaturami politik yang dilakukan Partai Perindo, PBB, dan PAN. Alhamdulillah, selamat kepada Pak Prabowo. Surveinya semakin tinggi dan bagus. Gerindra juga naik terus Pak suaranya ini. Tanda-tanda moga-moga juara pemilu juga Gerindra ini. PKB otomatis kalau Gerindra naik, ya naik juga. Secara berkala kita berjumpa untuk mengupdate masing-masing. Jadi hasil pertemuan-pertemuan saya dengan parti-parti lain saya akan brief beliau. Kemudian tentunya beliau juga akan update hal-hal dan kita akan tukar-menukar informasi. Saya kira itu naiknya elektabilitas Prabowo-Subianto terus dibuktikan dari hasil survei sejumlah lembaga survei. Lembaga survei Vox Popular Research Center menempatkan Prabowo-Subianto sebagai calon presiden di posisi teratas dengan perolehan elektabilitas 23,3 persen. Sementara itu, Lembaga Survei Indonesia Survei Center ISC merilis elektabilitas Prabowo-Subianto berada di angka 33,5 persen jauh di atas calon presiden lainnya. Kinerja Prabowo-Subianto sebagai Menteri Pertahanan yang dinilai baik menjadi alasan utama kemudian disuluh dengan sinyal dukungan Presiden Jokowi-Dodo yang terus menguat. Indikator ini menjadi pedoman bagi loyalis Jokowi untuk merapatkan barisan kepada Prabowo. Tim Liputan Ainews melaporkan.